...sosok player Assassin yang bener-bener harus ditakuti sih. Tapi kita bener-bener langsung masuk ke dalam drafting phase. Udah kita ngomongin semuanya yang ada. Respect bahkan telah terjadi Ul. Noling, James Macro dari Keyboy. Tapi disini seberang mereka respect terhadap sosok funny dari Nile. Oke. Berarti kalau misalkan ngeliat dari Owen juga kan memang berangkat dari Onyx Prodigy ya. Berarti sedikit banyak harusnya mereka udah saling mengetahui karakteristik masing-masing ya kan. Dan ini juga jatohnya Nile Redemption gak sih? Dia selama ini selalu dibayang-bayangi di MDL. Dengan ada jungler-jungler MPL dari Vanarik Onyx sendiri. Dan berapa kali coba, berapa tim Nile hadir. Yang pertama Geek Farm, yang kedua Alter Ego. Dengan status Loon-nya. Dan ini mungkin akan mencari buktian yang paling mengerikan. Kalau memang nantinya Nile bisa mengimbangi. Ini memang mengimbangi dulu sih. Yap. Mengalahkan bonus. Benar-benar. Lawan Kair. Ini menjadi pembuktian lah ya. Ajang pembuktian pasti untuk Nile. Tapi sementara itu kalau ngeliat dari Roger sekarang sudah ditutup. Membuka kesempatan adanya Ruby High Loss juga yang terbuka. Tapi kalau ngeliat dari tipikal Nino yang akhirnya back to basic ya. Balik lagi ke XP Lane. Potentialnya kemarin dengan adanya High Loss masih belum maksimal. Kayaknya lagi-lagi sih. Mungkin minim stopper juga jadinya ya. Kalau misalkan Bow High Loss emang point plusnya ada di super tanky-nya itu loh. Dia bakal kuat banget dalam teamfight besar. Tapi kalau ketemu hero yang kayak X, Borg, Kari itu kayaknya bakal kesulitan juga. Airi di band ayah busanya, link-nya juga. Ruby. Ruby first pick kah? Apakah dia tidak terlalu mahal? Atau Valentina yang bahkan kalau ngeliat dari match pertama Valentina jadi priority banget. Iya, Valentina aku lebih suka sih opsinya. Lebih stabil. Magic is my heart rate. Itu tadi yang sempat kita mention. Wow. CW dan Haiz. Ini kedua gold laner yang sudah mulai keluar dari peta Marchman. Bahkan kalau misalkan kita tahu Haiz juga kuat dengan adanya Harith. Begitu pun juga cewek. Mereka kuat dengan Harith. Tapi kondisi saat ini adalah Ruby juga terbuka. Ruby menjadi stopper yang sangat banyak. Entah Harith. Entah mungkin ada dari Assassin. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Factor. Canggol. Ini juga Ruby menjadi pengganggu sekali. Yup. Ruby bener-bener dengan DC continuousnya juga. Tapi Zaster lebih dahulu dan juga Ruby. Yes, Ruby. Itu dia yang diambil untuk Alter Ego. Tapi kalau ngeliat dari Fanatic Onyx nih Bang KB. Mereka sering banget juga membawa Idit. Iya-iya, Idit bisa jadi opsi untuk sekarang sih. Masih fleksibel juga dan dibawakan Ruby plus Zast. Udah pasti ya ini bakal jadi sebuah penghalang untuk Harithnya bisa masuk ke area belakang. Sehingga Zast dengan Dominator pasti bakal jadi stopper buat Harithnya terlebih dahulu. Dan Harithnya sejati-jati bisa dibantu sama Idit juga gitu loh. Oke. Sekarang enak banget kalau mereka mau main Arlott. Mereka bisa untuk ganggu juga. Idit atau Arlott? Idit Arlott bahkan gak masalah menurut gue. Oh, minimal ambil satu sih. Kalau ambil dua-duanya kayaknya udah langsung ketebak gameplaynya. Ya, walaupun sekalipun ketebak tapi mereka tahu gimana cara handlenya. Kalau dari Fanatic ya. Karena so far mereka punya gameplay yang sangat-sangat tinggi untuk makro gamenya. Dan Nolan dipik di first piece. Menurut Profesor apakah ini ngedenay ke arah Nile? Atau bahkan ini menjadi salah satu pertunjukan untuk Kyrie. Menunjukkan kualitas betapa tajam dirinya. Kayaknya dari draftnya sih. Ngebend Fanny, ngebend Roger. Ini udah kayak gambaran kalau emang Nolan mau dimainin banget sama Fanatic Onyx. Atau emang ini draft yang emang bikin Kyrie-nya lebih nyaman gitu loh dengan hero-hero Assassin yang tersisa. Karena udah gak ada Hayabusa, udah gak ada Link. Jadi ya otomatis hero seperti Nolan ini yang paling bisa masuk ke dalam setup dan line up dari Fanatic Onyx. Dan dengan adanya Harith Joy-nya jadi udah ke-denay secara otomatis. Kita tahu lah bagaimana powernya Harith ketika dia bertemu dengan Joy. Dan malah Joy-nya ini bisa dimakan dengan adanya Zaman Force dan Kronodesh dari Harith. All right. Berarti memang menguntungkan untuk lebih ke Assassin power-nya dulu ya untuk Fanatic Onyx ya. Karena kayak Lancelot kan udah jarang banget kita lihat ya. Opsi-opsi. Iya opsi-opsi Assassin. Dan lagi-lagi kalau ngomongin soal meta sekarang aku selalu bilang fighter tuh lebih stabil. Oke. Assassin emang punya poin plus-nya. Tapi kalau mau yang lebih stabil bisa Lord Dance sedikit ya fighters coba nih. Dan fighters kayaknya sekarang yang lagi di jungle top tier menggeser Martis ya pamornya. Ini di alpha. Iya. Karena pertama siapapun setebal apapun di zoning apapun dia bakal bisa ngerontokin itu. Pertama satu. Kedua dia punya masih ada skill SK mechanism. Walaupun iya gak seberapa tapi untuk sosok jungler factor. Itu dia itu udah paling the best untuk skill SK-nya sih. Sebenernya gini sih sama kayak Harith aja jawabannya. Aku bakal jawab simple. Harith dulu sebelum meta itu di buff sampe 4 kali. Baru dia meta. Alpha itu di buffnya 5 kali. Jadi dia lebih superior untuk buffnya. Setelah 5 kali di buff gak terlalu laku. Tapi ketika udah ada Skypiercer War Axe nya bergabung dengan Blood Lost Axe. Baru dia laris. Jadi alasannya adalah karena memang patchnya itu mendukung hero-hero yang kebetulan udah di buff dari lama. Tapi kebetulan juga baru keliatan potensinya sekarang. Oke. Tau untuk Heist kita tahu sangat power. Tapi mungkin ada satu hero lagi yang bisa melawan Harith. Itu ada Batrix gitu. Oke. Batrix itu kuat. Atau mungkin kalau dia mau bermain di arah late game itu late game. Dan coba untuk menghindari sosok seorang Harith. Ya udah mainin Curry nya sekalian. Hmm. Itu dengan pick of power kayak gajah. Yang gajah duluan di sini sih mungkin untuk Owen. Ya aku setuju sih. Kalau misalkan emang last picknya mau Beatrix atau Curry. Itu kayaknya lebih bijak sih. Hmm. Pick lebih ke arah initiatornya dulu ya. Tapi sepanjang MPO ID season 14 dari total 35 game yang sudah dimainkan. Chip sudah di ban sebanyak 34 kali dengan rate 97%. Udah pasti sih. Lepas sekali doang ya. Gak ada yang mau adu makro juga kalau misalkan hero nya bisa bawa teleportasi. Capek. Masalahnya capek. Dia harus nge-counternya pakai Lowy. Dia harus nge-counternya mungkin. Carmilla. Carmilla. Factor jungler nya mereka. Punya posibiliti ke harapin. Untuk nge-counternya. Dan sekarang. Kali ini menjadi jawaban. Tandanya gimana caranya. Alter ego. Ini punya power arly yang sangat kuat. Karena ruby nya ini masih belum tau ada dimana. Idit di grill. Dan didit lagi ya. Ya ruby nya sih sebenernya masih bisa fleksibel juga sih. Karena kalau ngomongin Hylos kali ini kayaknya masih posibel untuk dibawakan. Karena cuma Idit yang bakal jadi gangguan ya. Cuma kalau misalkan Hylos emang masih mau dipik sama alter ego. Berarti tempat yang paling tepat adalah di area roamer. Tau bagaimana dengan Terizla. Terizla. Terizla ya. Terizla tunggal Arlot oke. Karena mereka bener-bener butuh untuk menyelesaikan dari sisi Faramis dengan sangat cepat. Mereka butuh area sih tapi. Cuma problemnya adalah kalau Arlotnya salah makan aja. Oh Benedetta. Oh Benedetta. Apakah ini Benedetta Nino. Nino. Benedetta Nino. Is back. Benedetta Nino is back. Ini udah bukan sekedar sinyal bahwa memang Nino keluar dari Hylos tapi. Ini adalah sinyal bahwa Nino keluar dengan hero powernya juga. Oh ya. Iya. Tapi ditambah lagi ini yang berbahaya adalah Tigreal gak boleh sembarangan. Nino bisa nge-counter itu semua. Iya, iya. A knife for a knife. Either nanti dari Earth Shatter, Sacred Hammer atau Implosion. Ini semuanya bakal dibalikin seketika dengan adanya A knife for a knife. Oke. Wow. Muncul Benedetta dari Nino yang akan ditunjukkan juga pastinya. Tapi balik lagi kalau untuk main fight apa yang suka dilakukan juga dengan alter ego. Fanatic Onyx punya Faramis di Manggabe. Iya, iya. Survivability-nya Prof. Tapi lagi-lagi survivability poinnya emang tinggi banget Faramis. Bisa ditutup dengan A knife to final blow. Tinggal gimana nanti Nino maksimalin ultimatenya. Oke kita akan melihat apakah harapan baru dari keluarga baru. Berhasil mendaklukan Fanatic Onyx dengan kembalinya Kyrie. MPL Arena. Minta tabung tangannya. Let's go to Nino down. Alright. Satu buah pembuktian akan dilakukan juga untuk alter ego. Tapi terlihat uh pagi-pagi Kyboy udah kena sedikit poke damage pastinya. Tapi kalau ngelihat dari pattern farming nih ya. Apa yang membedakan dari Kyrie dan juga Nile sebagai jungler muda nih Nile-nya. Mungkin kalau kita ngomongin soal Nile dia bakal lebih bisa imbangin lah ya. Karena Nolan ini cepet banget Ul untuk ngomongin soal pattern farm-nya. Apalagi dengan adanya Little Ignition. Sekali aja dia ngelakuin rotasi pasti bakal ada yang skar dan terpicu. Dengan Ultimate Fracture. Lebih ada dengan Nile yang dimana membawakan Quantum Charge. Jadi mau gak mau dia ada sedikit tambahan untuk escape. Dan untuk mengimbangi hal tersebut True Damage adalah jawaban dari Alpha. Untuk bisa mengimbangi farming-nya. Oke Petrify Only Game dari selama minggu tengah. Mengganggu pergerakan dari Penatik. Dan bahkan apakah ini betul teriakan dari para fans yang ada di dalam MPL Arena. Di atas langit Masjana Unik atau tiba-tiba keluarga terbaru dari Alter Ego. Bahu-bahu untuk naik ke atas langit. Dan sesuai dengan Keys to Victory ya. Bahwa 3 mid lane-nya akan dimaksimalkan oleh Alter Ego untuk bermain agresif. Tapi ternyata gak cuma 3-nya doang di Bangkabe. Ternyata dari Nino-nya juga aktif banget. Ya 4-man move early game hanya untuk menyambut Little Wonder. Karena emang possible sih apalagi Nino-nya bawain Master Assassin. Ditambah lagi dengan Little Ignition. Aduh damage sudah pasti akan terjadi. Dan ini beda nih untuk ngomongin soal loot peak. Karena dia lebih defensif. Dia bawa Tenacity. Dia bawa Bravesmite. Beda sama Nino yang pasti bakal keluarin semuanya dealing damage. Oke. Dan disini kondisinya Kyrie akan coba ngebantu clear mid. Dia biar dapetin Tartal dengan sangat cepat. Supaya mereka bisa lukar lo, tapi seperti apa-apa. Key Boy tahu insting itu. Key Boy tahu insting dia akan coba dimakan. Dan untungnya Key Boy berhasil melakukan sedikit dodge. Kalau enggak, dia itu akan menjadi poin yang sangat mahal ketika lo. Eh sorry, Tartal muncul. Baiklah. Dan ini pun bertepatan dengan Tartal yang muncul. Setup yang kita bisa dilakukan. Tapi di depan sana menunjukkan pelakaian dari Kewutfi. Tampakkan? Resolution on point. Di tangan dari soal-soal Nile. Tapi Nasr berangkat di depan sana. Perkual di tangan dari soal Nino. Lacerda Key Boy pasti tampakkan poin ke atas Nile. Karena Seku Kameris on point. Membuat beberapa sekedar tim Alter Ego. Mereka kelahan dua pemainnya. Dan Kairi yang tiba-tiba makan banyak. Kairi yang tiba-tiba gemuk di depan sana. Uh, dua tukar dua tapi Tartal jatuh ke tangan dari Alter Ego. Tapi Sun? Saat, sangat cepat diamankan. Terima kasih. For this time. Sun, salah satu orang yang jaruh untuk melakukan trigger spell. For this time. Oke. Dan bahkan kalau ngelihat dari talents prediction nih ya. Wow. Tiga-tiga ya. Oke. Oke. English Caster versus Division Caster. Tinggal pilih side aja. Oke, kita bakal lihat. Oke, Goni. Salah satu fans berat dari Fnatic Onyx. Bakal menunjuk ke kita. Oke, kita bakal melihat. Apakah Sang Raja Langit dengan line up kembalinya. Raja Langit. Kairi berhasil mendapatkan penangan penuh. Ya, tapi reset sedikit tentunya dengan gold lead yang masih diunggulkan untuk Fnatic Onyx. Hunter Strike menjadi first item dari Kairi. Tapi masih belum ada tough boots. Sehingga masih memungkinkan untuk Kairi diganking di early game seperti ini. Selain kalau kita ngomongin soal heist yang masih aman-aman aja kayaknya sama cewek. Gak ada perbedaan yang signifikan juga di area gold lane. Mungkin next nya kita harus berfokus ke XP lane nya. Karena Nino ini bakal menyambut lagi nih turtle di bagian top lane. Jadi gak bakal ada rotasi yang begitu signifikan. Tinggal point kill nya aja yang bakal coba buat di setup. Terutama tadi Lutfi dan juga Keyboy yang connecting banget. Harus ada solusi nih. Untuk sisi power yang begitu brutal dari Fnatic Onyx. Oke. Dan bahkan kalau ngeliat dari Kairi nya ini bakal susah dipegang gak sih? Dari Alter Ego mereka minim banget dari sisi yang pasti gitu. Jawabannya di Owen sih. Owen bisa gak menahan kesabaran. Dia gak ngeluarin Don't Run Wolf King. Dia gak ngeluarin skill kedua dari Ruby. Sampai nanti ketika Kairi join team fight nya. Bahkan memang itu satu-satunya yang bisa membuat Kairi terhentikan. Don't Run Sky King. Waduh bukan. Don't Love King gak sih? Oke. Oke tapi ya bergerak lagi ke arah turtle set. Apa yang harusnya memang dilakukan juga oleh kedua belah tim ini. Tapi ya kita tau bagaimana power retribution ini akan beradu. Tapi nampak ya. Perpasukan dari team Alter Ego. Berhasil mengukum under Nino. Dari depannya push shot. Terus mendapatkan satu power retribution di tangan dari Storm Nile. Vero Vava yang on point difabut. Dengan adanya Neto Web. Membuat Ruby tumbang juga nampak di depan sana. Walaupun udah disambut dengan sangat baik. Dengan ada Kamin Winasa. Dia membalikkan kembali keadaan. Tiba-tiba dia ada di depan sana dengan camping di tengah push. Sambutan yang baik. Dari sosok seorang Sans dengan Neto Web nya. Wow lagi-lagi ya. Turtle didapetin sama Nile tapi Nile nya tumbang. Apakah itu hal yang diuntungkan atau dirugikan untuk Alter Ego? Seperti biasa sih Nile selalu mengambil resiko ya. Emang anak muda ini suka banget untuk ambil resiko. Ditambah lagi dengan ada gold lead. Yang sekarang sedikit swing. Hanya ada Kyrie yang unggul dari penarik Onyx. Untuk beradu dari segi gold lead nya. Oke. Kayaknya pelan-pelan bakal dikejar sih. Selama turtle nya didapatkan oleh Nile. Tipis ya. Kalau perfect turtle. Terutama nanti kalau cewek nya join fight. Heist nya pasti bakal dapetin celah gitu loh. Untuk mendapatkan satu buah objektif lain. Tapi sambutan sans itu tepat banget sih Profesor KB. Harus. Itu kalau dia gak nyambut dengan tepat. Dan dia terlalu dini untuk membuka Netherland. Itu kelar banget. Itu terlalu banyak. Yang bisa menyelesaikan Netherland. Dari seorang sans dengan instant. Ya target dari Kyboy juga perlu dipertimbangkan sih. Siapa yang mau dia implosion. Ada dua purify disini. Ada Rondel Heist. Yang udah pasti bakal di skip. Untuk Kyboy nya. Mungkin Owen yang bisa jadi target. Tapi nampaknya disana one power situation. Nino kagawa untuk di takedown oleh seorang Kyrie. Karena mereka maka lebih objektif mendapatkan satu buah turut-turut top lane. Dari bottom lane Heist. Dikasih space yang sangat luas. Dibenangkan laning nya. Dibuat waktu yang sangat late game untuk seorang Kyrie. Agar lebih cepat lagi. Tapi konsil gaming sangat cepat dimainkan. Owen mencari siapapun di depan sana. Gak ada siapapun untuk dideteksi. Insting yang benar-benar coba dimainkan oleh Owen. Tapi nampaknya posisi nya sedikit salah. Oke. Dan kali ini cukup sengit ya. Dari segi kill nya. Dari segi gold nya juga. Pertukaran selalu terjadi. Tapi kalau ngeliat dari targeting yang dilakukan sama Kyboy. Tadi dia komit ke arah Owen nih Bang KB. Iya iya iya. Tapi lagi-lagi sih. Owen menurutku target yang paling optimal ya. Kyboy, sacred hammer. Tentu juga ada salah seorang Owen. Apakah dimakan begitu saja. Tentu sangat real start. Dari Kyrie dan kawan-kawan. Dia tahu Owen tidak terlalu tebal. Jadi ini lagi mendapatkan keuntungan. Tapi dengan ada konsul gaming. Kyboy mencari karatu akang. Mencari pilihan utama. Lihat. Coba dipoking. Menujukan seorang Niall. Seharusnya. Sonic Art yang maksimal. Dapatin satu potas off. Define-nya bebas. Dapatkan dengan Netherrealm. Memasang kena pelakang. Niall sorang diri. Tadi bisa menemani. Wompat bermasuk dari team Alter Ego. Mereka mencabut memasuk. Tapi Niall. Gagal masuk dengan skill of alpha. Dan Nino. Untungnya. Nino udah bukan fokus-fokus. Tapi sabar-sabar-sabar. Karena kalau tadi Niall main maju aja. Udah pasti Prof. Itu point kill. Untuk team Tenafi. Perlu adanya perhitungan yang matang sih. Tertama tadi. Ketika implosion-nya dari Key Boy matang banget. Hanya untuk Niall. Hanya untuk memperlama. Bagaimana battle retribution yang akhirnya menekan oleh Kyrie. Tapi terlalu banyak skill yang keluar. Dari kubu Alter Ego. Dan target-nya memang harus Owen. Karena kalau selama ada Owen. Ini Alter Ego gak bakal bisa di-engage player-playernya. Oke. Ya memang fitness play card. Key Boy di depan sana. Bukan mundur dengan aneh. Saya merupakan Key Boy dimakan di telan. Pulat-pulat oleh Haif. Gak akan bisa bertahan. Dan nampaknya permainan yang dilakukan. Penatik Onyx dibalaskan dengan Alter Ego. Sama sekali. Persis kali ini. Oke. Dan gak ada penyelamatan dari Netherrealm juga tadi ya. Untuk Sunseh. Dia nahan banget. Kayaknya membiarkan Key Boy udah pasti tumbang harusnya. Tapi lagi-lagi Owen. Akan menjadi sosok ini sih. Tapi lagi-lagi. One by one. One by one situation depan sana. Tapi aku suka banget sih. Item ketiga. Sari kedua dari Niall. Aku suka banget Winter Crown. Aku suka banget gimana caranya dia tahu. Kalau dia bakal di-ejam-ejam. Dia tahu dia bakal dimakan. Dia tahu dia targetnya. Dia tahu dia targetnya. Ya sebenernya Farantik Onyx pasti bermain front to back. Begitu juga ada Alter Ego. Mereka bawa Kari. Yang dimana nanti dilihat game. Ini Key Boy dan Lutfi adalah makanan untuk Haif. Tapi di sisi lainnya untuk ngomongin mid game sekarang. Lutfi. Oke Lutfi bakal coba dimakan. Saat membantu dengan Netherrealm. Tapi sedikit terlambat. Bermasuk ada DM Alter Ego. Mereka dibalaskan kembali keadaan yang menghilangkan Owen. Impulsion. Pokus karena Niall. Tadi hilang begitu saja. With the crowd. Tidak bisa menyelamatkan Niall. Bahkan hampir 2 point kill terdapatkan laser Kyrie. No energy for this time. Nino dengan battery back gaming. Terasa mendapatkan sus. Dan shutdownnya di tangan Nice dengan triple kill. Kari. Empat point kill. Early game. Ini bener-bener sangat kaya. Bahkan dia menuju ke arah. Dimana Hunter Sword. Dia sudah punya power yang sangat tinggi. Dan Haif di depan sana. Bahkan siapa untuk mendapatkan parmode atas. Tidak di dapetin Kyrie. Spitting Light Wheel. Yang membuat Haif ini sangat power. Tapi kalau untuk Haif masuk ke dalam. Seperti ini gak worth it sih. Haif. Karena CEW punya damage magical yang sakit Profesor. Wah ini Haif hanya bisa memandang dari kejauhan saja ya. Karena memang dari fanatic Onyx mereka berhasil sepir lagi-lagi sama Vendant. Menuju ke arah suara. Sabar. Hehehe. What happened? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Tenang sedikit. Tenang sedikit. Oke. Terjadi pertukaran terus menerus nih Profesor KB. Oke. Oke tenang-tenang. Kita belum lihat farnya. Sabar tenang-tenang. Kita belum cek far. Kita belum cek far. Sabar. Tapi harusnya. Walaupun paus sekalipun itu tetap akan kemakan sih. Iya. Itu pasti akan kemakan Profesor. Itu spirit light oilnya udah nyala. Ada glow. Ada golden stuff juga. Dan memang kalau ngomongin cover ya. Sans harus mengorbankan ultimate-nya. Kalau emang mau menyelamatkan Lutfi ya. Ya chill. Tenang. Pokoknya technical break ini kalian bisa sambil makan es krim nantinya ya. Iya. Tenang. Double crunchy di depan ada. Jadi jangan emosi. Bang Vandi tenang. Ada es krim di depan sana. Ada. Ada bang. Kita cek far habis ini ya. Habis ini ya man. Oh kayaknya kalau bisa CEW nih. Oh Kongsnya. Kongsnya ya. Dari cewek ya. Ya. Dari fanatic onic berarti ini teman-teman. Yes bener. Jadi santai tenang. Jadi buat kalian semua yang di rumah. Kita akan memaksimalkan untuk seluruh profesional player kita. Fasilitas yang mereka miliki adalah ya. Hak mereka untuk minta pause. Kita benarkan. Dan kita akan balik lagi. Tapi kita dikit bahas dengan alter ego. Oke. Secara makro gameplay. Tidak bisa dipungkini alter ego kalah. Oke. Dia bener-bener dimainkan dengan gameplay dari penatik onic profesor. Tapi. Heist punya kesempatan besar banget untuk bisa ngebalikin semuanya nih. Yap tapi yang mau aku pertanyakan juga nih buat profesor KB kayak. Alter ego selalu bisa dapetin sesuatu tapi mereka juga ngalamin kerugian. Apakah itu hal yang baik. Mungkin karena emang Owen disini emang job dashnya pasti mati gak sih. Oke. Dia pasti bakal di target terus. Nah sekarang tinggal gimana caranya Owen bertahan hidup. Either dengan item. Atau dengan battle spell yang nanti bakal dia miliki. Atau cara bertahan hidupnya dia adalah dengan menyerang. Karena kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Beberapa kali kita udah liat nih Owen dengan flicker. Tadi I'm offended. Dia targetnya Lutfi. Oke. Sebenernya mau target Lutfi atau target Karakiboy. Fine. Karena mereka punya kari. Pertanyaan selanjutnya. Fanatic onic apakah tetap akan makan Owennya. Karena kalau menurutku semakin lama game berjalan. Dan Owen itu pasti bakal makin susah juga boleh takedown. Oke kalau gitu kita bakal liat highlight ya gimana. Kita bakal liat gimana caranya mereka nge-teamfight. Karena kalau ngomongin Owen yang dimakan. Kalau selama fanatic onic damagenya cukup itu gak masalah. Tapi ini adalah pertandingan yang lama. Dimana Lutfi menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sekali dengan inisiat gameplay mereka. Ya tapi kalau misalkan Lutfi nya diculik duluan. Ya yang terjadi adalah hal yang kebalikan yang kebetulan. Jadi Lutfi secara langsung emang bener-bener penting banget perannya disini. Apalagi dia adalah Idit. Dia punya magic damage yang nantinya akan menggantikan. Bagaimana magical damage ketika Suns nya udah ketutup. Atau CW nya juga ketutup sama Zuz nya Rondel. Tapi Zuz disini juga bagus banget. Dia bisa ngedenay Keyboy dengan Tigreal. Dia bisa ngedenay CW juga dengan Harith. Dan Harith nya kayak dipaksa untuk bikin Oracle. Ayo. Kalau bikin Oracle ya shield nya bakal hilang gara-gara Zuz. Dan juga dia tadi muncul di tengah-tengah peperangan kan. Pake Dominator Descent nya nih. Iya. Di tengah-tengah. Gak sadar gak sadar kena sembur ya kan. Enek Manic Spawn kalau udah enhance tuh luar biasa loh damage. Tapi kayaknya itu yang perlu dipertimbangkan juga. Pertama untuk Aldrigo karena emang Nino. Ya job test nya dia untuk nge-handle Kyrie. Biar gak ada split push. Biar gak ada lain jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Fanatic Onyx. Selain itu kita ada game fake dimana. MPL ID Season 8 Benedetta menjadi most pick hero untuk Nino dengan 11 kali dengan 63%. Wow. Itu tinggi loh. 6 season yang lalu. Iya 6 season yang lalu. Dan aku inget banget ketika terakhir kali Benedetta dari Nino digunakan. Itu waktu itu ketemu di lower bracket juga sama EVOS. EVOS Legends pada sejuta namanya. Dia di momen akhirnya sempet buy one sama anti match. Anti match nya pake Yu Zhong. Dari tadi dia buy one terus sama Kyrie. Dia buy one terus gitu. Dia buy one terus. Salah satu player mekanik dengan yang tinggi ya Nino. Cuma sekarang Nino harus lebih tau targeting dia. Targeting nya dulu. Dia harus tau kapan dia keluarin oleh Tavana. Dan bahkan untung dia bermain camping juga gak masalah loh. Dia gak masalah bermain dengan camping. Sebenernya semenjak ada petrify juga kan yang dipilih sama Nino. Ya otomatis dia bisa ngelakuin camp. Di area-area yang mungkin agak sedikit spesifik. Ya itu adalah lain jauh gitu loh. Cuma permasalahan utamanya adalah semakin lama game berjalan. Ini Kyrie juga bakal punya item yang di build secepat mungkin. Terutama kalo misalkan emang game next nya. Bakal langsung menuju ke Skypiercer. Itu akan menjadi ancaman untuk Nino. Berapa kali coba Nino tadi hampir tertake down. Bener. Tersolo kill. Tapi selalu terselamatkan dengan adanya an eye for an eye. Kalau nanti lethal ignition nya aktif. Ketika ternyata Nino persenan HP nya bener-bener dibawah threshold dari persenan si Skypiercer. Ini akan ada cerita yang berbeda. Berarti 2 Assassin ini sama-sama bisa tipikal yang nge-camp ya. Soalnya kadang-kadang suka kelamaan disitu. Kayak adanya campnya Campina. Suaruh. Jadi terus kelamaan nih disitu ya. Nah ini dia nih. Tadi yang sempet kita jadikan contoh ya. Kalau emang temen-temen dari Fanatic Onyx bisa pasti makan Owen. Iya. Tapi mau sampe kapan. Karena semakin lama game berjalan Owen juga makin sustain. Tapi ini momen kayak yang aku pertanyakan juga sih. Kayak mereka dapetin triple kill dari Dalam Terigo. Tapi akhirnya mereka menerahkan Lord nya bisa didapetin juga sama Fanatic Onyx. Selalu ada pertukaran kayak gitu. Karena Nile yang tumbang tadi kan. Nile nya sempet Winter Crown tapi dia gak sempet untuk menggunakan Spirit of Alpha. Mungkin next nya. Kalau misalkan Nile nya udah minimal selesai antara 2 item sih. Antara mungkin dia selesai dengan Antic Wiras. Atau mungkin dia akan langsung memilih ke arah dari Queen Swings. Fine pokoknya 2 item itu untuk dibawakan. Karena itu bakal ngedenay semua damage yang dari tadi dikeluarkan oleh Kyrie. Apalagi target nya Nile. Wah. Kita tahu juga di sini Roundel punya power yang sangat kuat. Dan dia sangat berani untuk ngomongin headway dengan Suns. Dia gak takut untuk dia tukar damage. Bahkan ngebuka ultimate. Ya dia gak takut. Ya kan. Itu yang membuat Suns juga kurang bisa bermain kiri kanan-kiri kanan seperti biasanya. Karena landing nya gak menang banget. Yep. Landing nya gak menang banget. Waktu itu ada statement juga dari Roundel yang bilang kayak. Waktu match pertama mereka mereka dapetin kemenangan tapi game pertamanya kalah dulu kan. Iya. Dan pick kedua pake Valentina lagi dia bilang. Gak terima Valentina gue. Wah itu dia. Itu adalah salah satu. Acang pembuktian. Acang pembuktian yang memang harus dibuktikan sih. Anak muda. Anak muda. Pasti. Kita butuh itu. Ngomongin karena anak muda cuma satu yang harus ditahan dari mereka adalah ego. Egonya. Ego untuk teamfight terus. Ego untuk initiate. Dalam kondisi kalah dia harus tahan egonya. Dan lihat betapa powernya Benedetta Nino yang ngebuat Lutfi agak cukup. Sulitannya. Aku bisa bilangnya bukan hanya kesulitan sih. Agak lumpuh sih. Gameplay Lutfi belum maksimal dari tadi yang aku lihat. Gak ada gameplay yang maksimal dari Lutfi. Atau juga memang karena kita jarang ngeliat dari Lutfi pake Edith ya. Lebih kan rata-rata kalau misalkan fanatik onyx pick Edith biasanya ditaruhnya di keyboy. Ya tapi sekarang di Lutfi. Dan memang kalau ngomongin di EXP lain ya lebih ada damage aja. Makanya tadi dia milih swift. Agar nanti di late game mungkin dia punya magic damage yang bisa nutupin. Untuk sans. Kalau cewek udah pastikan dia tipe burst. Otomatis butuh yang DPS nya. Jadi kalau misalkan berharap kepada Kyrie yang sendirian dengan physical damage nya juga kayaknya masih butuh damage lebih. Makanya fanatik onyx ini makin lama game berjalan makin bahaya. Ya karena apa? Karena heist nya. Itu kita tahu lah seperti light wheel 10 detik sekarang udah enggak 6 detik doang. Jadi wajar kalau seandainya di late game nanti Kyrie akan jadi monster yang mengerikan. Iya. Dan itulah gunanya sans disana. Dan disinilah sans akan terlihat jelas bisa menyelamatkan lagi atau tidak. Karena tadi jujur sans sempet kecolongan. Beberapa kali gameplay netrolem nya gagal. Oke. Dan inisiasi dari keyboy juga sih yang memang harus di waspadain sama alter ego ya. Dan jangan sampai nantinya termakan terus-terusan. Melihat juga sebenarnya kalau dari alter ego nya mereka hero melerin semua kan. Iya. Coba dia itu purify. Close combat lah hitungannya dia. Dia bermain dengan close combat. Yang dimana permainan planking dari cewek ini yang cukup berbahaya nantinya. Kalau misalnya dari alter ego salah targeting atau mereka berkumpul di tempat yang sama. Cuma nampaknya kita bisa melihat kalau para pasukan dari fanatik dan juga para pasukan dari tim alter ego. Mereka sudah sebentar lagi akan memegang handphonenya masing-masing. Semoga technical issue nya sudah selesai. Tidak ada technical issue lagi. Karena sebentar lagi kita akan menuju ke dalam lane up down. April arena minta tepuk tangan nya. Let's go to lane up down. Oke kembali lagi pastinya untuk melihat. Nah ini fight yang memang akhirnya dilanjutkan juga dan ternyata dari alter ego mereka memilih untuk mundur dulu. Palatink Onyx juga udah terpicu nih untuk nether realm nya. Jadi next team fight karena Owen harusnya ready dengan flicker akan lebih mengerikan dengan sky piercer. Wow. Dari tadi emang Nino bener-bener HP nya nanggung banget untuk bisa di takedown. Tapi sekarang Nino juga udah punya Malefic Roar. Heist nya juga udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Di mana 9. 3 item. Terbilang cepat loh buat Heist. Oh tapi lihat itu dia Kyrie mau lebih. Karena Nino dapatkan Team Stun Kill. Terbatas di team. Satu buah stock yang didapatkan Kyrie untuk mengejar ke arah Nino. Karena dari tadi selalu gagal untuk mengejar ke arah Nino. Untuk mendapatkan Nino cukup sulit. Akhirnya Nino ditumbangkan. Karena dia salah satu clear. Lord dan sangat cepat. Berpaskan dari Team Alter Ego di era top lane. Mencoba untuk dengan sangat cepat melakukan clear terhadap Lord. Dan mereka melupakan mid lane nya menjadi target utama. Semua mau mau lebih. Gak akan kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan dari Team Alter Ego. Agar memilih mundur di depan sana. Yes dan level maksimum ya untuk Kyrie. Yang susah banget masih untuk ditumbangkan. Dan melihat juga bagaimana kali ini pun. Untuk fanatik Onyx. Mereka cukup puas pada. Dengan adanya pemberian 2 true damage dari Alter Ego. Ini bener-bener kayak diganggu dari semua lini sih. Pertama untuk di area junglenya. Sekarang Heiss Nile. Mulai ditinggalin levelnya dengan jauh banget. Kapasitas untuk cewek juga ngelakuin team fight. Masih bisa untuk sekarang. Karena Purify nya akan ready sesaat lagi. Jadi kayaknya kalau misalkan mau dipaksain team fight. Alter Ego harus pikir 2 kali. Mereka akan berhadapan dengan Ender Realm. Mereka akan berhadapan dengan banyaknya utility dari fanatik Onyx. Yang udah kembali pulih. Semenjak tadi di area mid lane. Kita udah sempat melihat bahwa memang Lutfi yang dijadikan target. Ya. Lutfi juga ready dengan flickernya. Jadi siapapun. Bakal bisa di onward or chatter. Kombo dari Idit. Ini akan berjalan dengan sangat flawless. Ini kalau ngomongin Alter Ego yang lagi sedang under opposition seperti ini. Map control mereka sulit. Mereka harus gimana caranya. Dorong cukup sampai clear aja sih. Nino gak boleh offside. Karena kondisinya. Nino belum bisa buy one dengan Kyrie. Hmm. Levelnya juga tadi ketinggalan banget kan ya. Dan juga dari Heiss. Memang di late game nantinya dia bakal jadi support power. Tapi masalahnya nih. Faramis bakal jadi PR banget. Semenang juga kalau misalkan stack dia penuh. Waktu spawnnya akan lebih cepat kan. Jadi ada kekuatan lagi buat fanatik Onyx. Dan gimana cara nanggulangin dari Faramisnya ini. Nah ini Faramisnya emang bener-bener jadi PR sih. Mungkin picu dikit kali ya. Kayak Owen tarik aja udah langsung ke arah Keyboy atau mungkin Lutfi. Biar nanti Sans bakal cover hal tersebut. Sehingga mereka main tarik ulur. Gak perlu buru-buru gak perlu all-in. Karena Heiss tetap bakal punya damage di late game. Oke kalau gue lebih suka maksa sih. Gimana caranya maksa? Ya itu Nino. Nino gimana dia bisa mainin flankingnya. Kalau dia bisa ke arah belakang tiba-tiba. Ya Sans ketrigger dari dalam untuk dirinya sendiri. Itu juga mahal loh. Wah tapi itu kayaknya perlu shard yang banyak sih. Minimal split pushnya jalan dulu. Karena Nino job dashnya itu ada di lane jauh. Dia perlu banget untuk nge-clear lane yang tentunya. Bakal menjadi keuntungan ketika dia memiliki Benedetta sebagai X-laner. Sekarang karena ada Lord. Itu dia. Lutfi yang di Ganyang. Oke Lutfi. Berhasil selamat. Dari Ganyang yang memiliki Alter Ego. Konsul game yang telah dikeluarkan. Sans akan menutup jalannya. Soran Nile untuk menuju ke Arkairi. Untuk memperlambat Nile. Tanpakan Retribution yang nyesat pada kontes. Spear of Alpha dari Soran Nile. Mencoba untuk menyelamatkan satu poin kill. Nah ada Ramis hand point. Itu dia. Nanram yang berhasil disengage. Dan Alter Ego. Dia pengen extend teamfight tadi. Tapi Fnatic tahu. Alter Ego kalau diladenin. Mereka gak kenal kendor. Mereka tabrak balik ya bahkan. Tapi tadi bagus banget juga untuk Sansa. Bagaimana cara nutup Nile. Agar tidak masuk ke dalam satu buah teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini membuat dari Fnatic Onyx. Mereka punya daya dobrak tambahan lagi. Yang berjalan ke arah tengah. Dan berbicara tentang adanya high ground defender nih. Untuk Alter Ego. Bagaimana cara mereka untuk defense sih Bang Kabe. Ya yang penting tadi sih. Picu aja ultimate dari Sans. Karena sekarang Sans sudah gak punya ultimate kan. Jadi mereka bisa buka teamfightnya. Mau makan Kiboy, mau makan Lutfi. Ini waktu yang tepat buat Owen. Oke. Ini waktu yang tepat. Karena Owen juga tahu. Dan rampnya belum ada dari seorang Sans. Tapi di arah mid dengan ada enhanced mode. Mereka bersama-sama dapat Gang Ina dengan sangat mudah. Dua didorong secara bersamaan. Tapi ketika Nino mencoba melakukan cutting. Kyrie pun juga sama. Jadi nanti akan sama dari segini life pushnya. Sedangkan di depan sana para pasukan dari team Alter Ego. Mereka belum lihat. Console Gaming belah hidup. Keluarkan Kiboy di depan sana. Mereka coba masuk atau tidak. Karena Lutfi telah memberikan Primal World. Oh. Cepangkan satu poin yang sangat-sangat beranda. Sangat instan dan tidak bisa diselamatkan kembali. Best terbuka sangat bebas. Ini bencana. Gapangkan dilihat bottom lift. Tolong. Satu batur yang menjadi pilihan utama. Oke. Oh dan bahkan nail hilang. Nailnya hilang. Kali ini para pasukan Alter Ego. Mereka hanya tersisa tiga orang. Untungnya Midian masih terlalu jauh. Wow. Untuk mereka bisa melakukan endgame. Dan harus riset kalau enggak mereka bahaya. Mereka bisa terperangkap. Di dalam sana. Wah ini. Targetingnya Kyrie bagus banget sih. Roundel yang ke-expose. I broke it. Kiboy. Apoi yang dapat ke-dowin. Wow. Wow. Dihancurkan dan wipe out. Di depan mata. Fnatic. Menampar Alter Ego. Walaupun dengan adanya keluarga terbaru mereka. Ternyata membuat Fnatic. Kembalinya Kyrie. Mendapatkan kemenangan. Dan Lutfi tadi. Lutfi sempat nge-stop Nino sebelum electo final blow. Jadi gak ada Wave Minion yang terhentikan. Minion akan terus berjalan untuk Fnatic Onik. Mereka bisa endgame. Yes. Dan juga Kyrie dengan job dash yang begitu luar biasa. Bagaimana farming cepat tadi di menit ke-9. Udah dapetin level maksimumnya. Sampai akhirnya di momen terakhir tadi. Roundel. Yang kena targeting dari Kyrie hilang. Akhirnya power defense dari Alter Ego pun. Ini berkurang. Ya. Aku setuju banget. Kyrie targetingnya on point. Dan untuk Alter Ego sekarang. Yang harus dia pikirkan adalah dia harus lepaskan. Ia berada di bayang dari Fnatic Onik. Aku gak ngeliat Alter Ego yang buas. Aku gak ngeliat Alter Ego yang ganas. Yang berani ngegigit balik walaupun dalam kesakitan. Aku gak liat Alter Ego disitu. Mungkin semenjak tadi kali ya. Semenjak tadi Nino disolo kill di bawah. Sudah. Itu kayaknya jadi sinyal. Kalau misalkan ya udah. Nino nya gak bakal bisa main agresif lagi di area bottom lane. Karena kebetulan 1v1 nya. Dimenangkan sama Kyrie yang udah punya sky piercer. Ya. Nino nya gak bisa escape jadinya. Nino nya udah gak punya kapasitas untuk kabur. Dari kejaran Nolan. Dan momentum terakhir ini sih. Temen-temen bisa liat tuh. Lutfi. Dia onward. Dia onward Nino nya. Sampai Nino gak bisa untuk melakukan clear wave minion. Makanya mereka bisa end game. Ya. Dengan lord yang sangat-sangat mahal. Barusan. Ya tapi walaupun kita tahu ya. Kayaknya dikembali. Wajah langit luminasi. Tapi harusnya. Di dalam kondisi seperti itu. Kita membutuhkan tindakan-tindakan. Aksi tambahan dari Alter Ego. Alter Ego itu terkenal dengan gerakan-gerakan tambahan. Ya. Tapi ketahan banget tadi ya. Ya. Cuman kayaknya memang dari fanatikoniknya juga mereka memancing. Dan mereka juga tarik ulur lagi. Semua jawabannya karena ada Sans. Karena ada Faramis. Mereka gak bisa memperpanjang team fight. Kalau misalkan emang kebetulan. Ya Faramis akan memperlama team fight tersebut. Ya mau gak mau. Mereka harus coba paksa trapping. Camping. Ya kan. Walaupun Sans sekalipun dapet ada nether ramp. Atau gak dia balik lagi dengan adanya. Cooldown yang cepat. Itu gak masalah. Tapi memang. Gak ada percobaannya. Percobaannya gak ada. Karena yang gue tunggu adalah dengan Alter Ego. Pemain yang sekarang. Itu liar ganas dan buas. Dia kegigit balik walaupun lagi sakit gitu loh. Mungkin ini sih. Mungkin kayak tadi sih. Pas dia udah targetin lut pilutnya tumbang tiga kali kan. Kiboy juga sempat jadi target. Jadi menurutku kayak. Pas mereka menghentikan gerakan tersebut. Jadi ya gak ada inisiasi galak dari Alter Ego. Ya ya. Mereka jadi kayak malah menunggu-nunggu aja jadinya. Karena mereka terkadang Profesor KB. Mau nuker empat sama dua, empat sama tiga. Itu mereka tuh gak ada takut-takutnya. Ya. Ya. Sudah gak power. Jadi ya Nolan adalah. Hero yang paling cocok banget. Farming speednya juga luar biasa. Ditambah tadi level 15 nya di menit yang ke-10. Jadi ya. Sangat-sangat wajar. Untuk Nolan ini menjadi MVP dari Kairi. Karena walaupun ya. Ada dua turtle yang didapatkan. Tapi selalu ada trade kill. Dan Kiboy gak pernah mau lepas. Dari kerugian tersebut. Selalu ada gerakan-gerakan. Sacred hammer. Clicker. Implosion bahkan. Yang membuat kayak awalnya Fanatic Onyx dapetin kerugian. Karena turtle-nya lepas. Tapi selalu ada kill-kill lebih. Untuk temen-temen dari Fanatic Onyx. Apakah itu worth it? Untuk nuker karakter turtle dan nyawanya ke jungle? Worth it. Worth it banget. Oke. Karena itu nge-stop Nihil-nya buat farming kan. Dari sini aja kita bisa lihat. Kalau Nihil perbedaannya dua level. Dan sekalipun ada inisiasi kayak gini. Ini kita cuma ngulut sekali dua kali doang. Iya bener. Setelah itu gak ada lagi kan. Makanya aku bilang kayak. Oh gerakan tarik ulurnya udah mulai sedikit diturunkan. Fanatic Onyx juga jadi gak ada yang bisa. Dihentikan dari Kairi dan juga CW Suns nya. Ini kayak triangle. Dari damage dealernya bener-bener powerful banget. Yes. Dan triple kill dia dapetin sama high. Tapi ada pertukaran lagi kan. Karena Nihil yang tumbang dia tukar sama Lord. Dan ini adalah momen by one tadi. Di arah bawah yang dimana. Perbedaan tiga level. Plus kayak piercers yang udah selesai juga untuk Kairi. Iya iya iya. Itu 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 langsung sangat dominat banget sih. Ditambah. Semenjak gerakan itu ya udah gak ada gerakan lagi. Dan ini Lord cuma motong aja di line jauh. Setelah itu recall, recall, recall. Dan ini nih momentum terakhirnya. Indah banget pokoknya. Pas emang minion pada masuk. Mereka coba buat end game. Tapi pelan. Mereka tahu targetnya masing-masing. Heist nya juga ada yang ditargetkan. Hingga akhirnya mereka bener-bener nge-wipe out kawanan dari Altrigo. Wow. Itu dia ganasnya fanatic dan MVP kali ini Kairi. Wow lebih ekspresif ya. Iya udah bisa gaya sekarang ya. Bukan. Lebih lemes gitu kenapa ya. Apakah tidak dimainkan sebentar membuatnya. Oh gitu. Gelora. Oh ternyata. Ini bagus dong. Ini ada pembuktiannya buat Kairi ternyata. Ini ada pembuktian Kairi. Karena Kairi memang selalu membayang-bayangi Nile. Dan aku kadang agak cukup unik. Nelihat Nile. Aku suka banget gameplay Nile yang barbar. Tapi lihat gak Nile pasif kali ini. Pasif total bukan hanya kita ngomongin sebelum level 4 apa segala macem. Tapi Nile pasif gameplay yang dilakukan gerakannya pun. Banyak ragu-ragu terpisah gesa ya. Ragu-ragu. Nile harus lupakan bayangan Kairi. Dan Nile harus fokus buktikan kalau dia masih menggigit. Nah itu mungkin akan kita lihat nanti di game yang kedua ya. Mengingat untuk game durationnya cukup cepat. 14 menit, 11 detik loh. Dan sebentar itu kalau kita ngomongin soal Rich Guy by UBS Gold ini. Tentunya gak akan jauh dari Kairi juga. 869 goal per minute. Dia udah sempat sampai jadi Skypiercer juga. Dia Nile Cain itunya cepat juga loh. Hunter Strike, Blind of Despair, langsung Skypiercer. Dia pengen banget untuk takedown Nino. Karena dari tadi ya. Semenjak ada Dreadnought Armor itu Nino jadi gak bisa di instant kill. Jadi mereka udah tahu gitu loh kalau target dari Nino. Menangin 1v1.